Intro Shalom anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba sharing sesuatu yang sangat penting Yaitu tujuh tanda Kamu sedang mencintai orang yang salah Sekali lagi tujuh tanda Kamu sedang mencintai orang yang salah Apabila hubungan ini Terus kamu lanjutkan Maka yang terjadi adalah Kamu buang-buang waktu Kamu akan dirugikan Dan kamu dipastikan akan kecewa So ada beberapa poin yang coba saya akan bagikan Dan doa saya Apa yang saya bagikan ini dapat membantu Serta memberkati teman-teman muda Nah berikut ini Ada beberapa poin Yang pertama Tidak seiman Jadi Tidak seiman ini Dipastikan engkau Sedang menjalani Atau mencintai Seseorang yang salah Nah kenapa saya katakan demikian Sebab Firman Tuhan berkata Janganlah engkau Merupakan pasangan yang tidak seimbang Apakah persamaan antara terang dan gelap Apakah persamaan antara orang percaya Dengan orang yang tidak percaya Sebab kalau dikatakan tidak seiman Maka akan beda Ibadahnya beda Kitabnya beda Tujuannya beda Dan prinsip-prinsip dalam ketuhanannya juga beda Ini Akan membuat hidupmu kerepotan Bahkan menyusahkan kehidupanmu di kemudian hari Yang akan berpengaruh bahkan Kepada anak-anakmu di kemudian hari So Teman-teman muda Apakah hubungan Yang sedang kamu jalani sekarang Seiman Atau Tidak Kalau engkau teruskan Kalau engkau paksakan Maka engkau akan ngalami kerugian Dan siap-siap engkau akan ngalami banyak Kekecewaan Itu yang pertama Nah kemudian yang kedua Dari tujuh tanda Engkau mencintai orang yang salah Maka yang kedua adalah Tidak direstui oleh orang tua Kalau yang pertama Tidak seiman Maka yang kedua ini Tidak direstui oleh orang tua Alasan orang tua tidak merestui itu banyak Ada karena tidak seiman Yang kedua Karena orang tua melihat Karakter pasanganmu Atau pacarmu Tidak baik Jadi dia tidak merestui Ada juga yang karena kurang damai sejahtera Namun yang pasti Firman Tuhan berkata Hormatilah ayah dan ibumu Maka lanjut usiamu Bahkan dikatakan Bahkan dikatakan Berbahagialah orang yang menghormati Ayah dan ibunya Karena orang tua Adalah wakil Tuhan Adalah wakil Tuhan di bumi ini So yang menjadi pertanyaan Apakah hubunganmu Direstui orang tuamu Ataupun orang tuanya Kalau tidak direstui Maka coba renungkan kembali Tanya kembali Tuhan Apakah engkau Sedang mencintai Orang yang salah Ya Tapi kembali lagi Teman-teman muda Tidak ada perkara Yang tidak mungkin Bagi Tuhan Saya banyak kok ketemuin Yang tadinya tidak direstui Orang tua Kemudian Diberikan restu Karena apa Ada upaya Ada kesepakatan Ada doa Sehingga Tuhan menyatakan Kuasa dan mujizatnya Tapi yang menjadi perenungan adalah Kalau engkau sudah menjalani Hubungan bertahun-tahun Lima tahun Tujuh tahun Bahkan sampai sepuluh tahun Yang menjadi pertanyaan Mau sampai kapan Ingat usia Umur Bertambah terus So Yang kedua ini Apabila tidak direstui orang tua Itu bertanda Kamu sedang mencintai Orang Yang Salah Itu yang kedua Kemudian Tujuh tanda kamu mencintai Orang yang salah Maka yang ketiga adalah Orang tersebut Tidak sepadan Atau tidak seamin Nah kalau saya katakan Tidak sepadan Bukan berarti Yang sepadan itu Sama-sama suku Bukan Kata sepadan itu Bukan berarti Sama-sama pendidikannya S1 S2 S3 Bukan Kalau dikatakan sepadan Bukan Sama-sama kaya Bukan Bukan sama warna kulitnya Atau bahasanya Bukan Tapi sepadan Artinya Seiya Sekata Sepadan Saling Saling mengasihi Saling mendukung Saling menduakan Saling memberi semangat Pokoknya Keduanya Ada kata saling Tapi Kalau hari ini Teman-teman muda Hanya Engkau sendiri Yang berjuang Hanya Engkau sendiri Yang memperhatikan Hubunganmu Sementara dia Cuek terhadap Hubunganmu Cuek terhadap Kamu Itulah Yang dikatakan Tidak Sepadan Atau Tidak Seamin Apa saja Yang dicuekin Tidak akan Bertumbuh Dan Tidak akan Jadi berkat Nah Yang menjadi Pertanyaan Yang menjadi Pertanyaan Apakah Hubunganmu Saling Memperhatikan Saling Mendoakan Atau Saling Mendukung Kalau Tidak Maka Bisa Dipastikan Engkau Sedang Mencintai Orang Yang Salah So Bijaklah Dalam Hal itu Nah Kemudian Tujuh Tanda Kamu Sedang Mencintai Orang Yang Salah Maka Yang Keempat Adalah Dia Masih Bersifat Kekanak Kanakan Kalau Saya bilang Sifat Kekanak Kanakan Artinya Bisa saja Dia sudah Berumur Sudah Tua Umurnya Tapi Sifatnya Masih Kekanak Kanakan Nah Kalau Saya bilang Kekanak Kanakan Tandanya Adalah Dia Cuek Dia Egois Dia Tidak Bertanggung Jawab Dia Bosanan Dan Kalau Anda Berpacaran Dengan Orang Yang Masih Sifat Kekanak Akan Percayalah Sampai Kapanpun Tidak Akan Ada Pertumbuhan Dalam Hubungan Yang Engkau Sedang Jalani Bayangin Anak Anak Tau Anak Anak Kalau Pelajari Anak 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 Itu Maunya Main Main Anak Anak Itu Mementingkan Dirinya Sendiri Dan Anda Sedang Berpacaran Dengan Seseorang Yang Sifatnya Seperti Itu Dia Hanya Main Main Dengan Kamu Ditanya Kapan Nikah Nggak Tahu Nggak Jelas Ditanya Pekerjaan Nggak Jelas Ditanya Mimpinya Nggak Jelas Ditanya Tujuan Hidupnya Nggak Jelas Cuman Happy Happy Saja Nah Kalau Kamu Sedang Menjalin Hubungan Dengan Orang Model Seperti Ini Yang Datang Dan Pergi Seenaknya Yang Nggak Ada Kabar Yang Egois Yang Cuek Yang Mementikan Diri Sendiri Maka Dapat Dipastikan Engkau Sedang Mencintai Orang Yang Salah Kalau Engkau Terus Lanjutkan Hubungan Yang Seperti Ini Siap Siap Waktumu Akan Terbuang Sia Sia Engkau Akan Dirugikan Dan Engkau Akan Dikecewakan Itu Poin Selanjutnya Nah Kemudian Tujuh Tanda Kamu Sedang Mencintai Orang Yang Salah Maka Yang Kelima Adalah Orang Yang Temperament Atau Bersifat Kasar Orang Yang Temperament Percayalah Begini Tidak Mungkin Tuhan Memberikan Orang Yang Membuat Kamu Ketakutan Tidak Mungkin Tuhan Memberikan Orang Yang Membuat Kamu Hilang Sukacita Hilang Damai Sejahtera Gak Mungkin Jadi Kalau Kamu Punya Pacar Yang Temperament Gak Ada Angin Gak Ada Apa Gak Ada Masalah Tiba-tiba Marah Memakih Meredahkan Dan Membuat Engkau Semacam Trauma Ketakutan Maka Bisa Dipastikan Ini Bukan Yang Dari Tuhan Bisa Dipastikan Engkau Sedang Mencintai Orang Yang Salah Yang Menjadi Pertanyaan Bisa Nggak Orang Itu Berubah Ya Bisa Gak Ada Gak Bisa Berubah Tapi Sampai Kapan Engkau Akan Menunggu Kalau Lima Tahun Tujuh Tahun Dia Begitu Terus Apakah Kamu Siap Sampai Sepuluh Tahun Apakah Kamu Siap Sampai 12 Tahun Apakah Kamu Siap Sampai Begitu Lama Pikirkan Baik Kalau Saya Saya Nggak Mau Menjalin Hubungan Dengan Orang Yang Temperament Karena Hidup Itu Harus Penuh Dengan Sukacita Damai Sejahtera Dan Kebahagiaan Itu Penting Nah Kemudian Tujuh Tanda Kamu Sedang Mencintai Orang Yang Salah Maka Yang Keenam Adalah Orangnya Tidak Jelas Orangnya Pelintan Orangnya Tidak Punya Tujuan Tidak Jelas Ditanya Kapan Menikah Nggak Jelas Ditanya Tujuan Hidupnya Nggak Jelas Ditanya Pekerjanya Nggak Jelas Ditanya Apa Yang Sedang Kamu Rencanakan Juga Nggak Jelas Nah Kalau Kamu Berpacaran Dengan Orang Seperti Ini Maka Kamu Akan Dibawa Berputar Putar Tidak Jelas Arahnya Engkau Akan Dirugikan Waktumu Akan Terbuang Dan Percayalah Engkau Pasti Akan Kecewa Nah Yang menjadi Pertanyaan Teman-teman Muda Apakah Pacarmu Atau Seseorang Yang sedang Kamu Cintai Apakah Dia punya Tujuan Hidup Yang Jelas Apakah Dia punya Visi Yang Jelas Apakah Dia punya Perencanaan Yang Jelas Kalau Dia Nggak Punya Engkau Sedang Mencintai Orang Yang Salah Catat Baik Itu Renungkan Baik Itu Dan Yang terakhir Tujuh Tanda Kamu Mencintai Orang Yang Salah Maka Maka Yang terakhir Adalah Kamu Makin Jauh Dari Tuhan Karena Dia Artinya Kehadiran Dia Mengubah Kebiasaan Yang Baik Kehadiran Dia Membuat Engkau Tambah Jauh Dari Tuhan Karena Apa Karena Dia Orangnya Tidak Takut Tuhan Karena Dia Orangnya Tidak Mengasih Tuhan Dan Dia Bilang Aduh Buat Apa Ibadah Dia Bilang Buat Apa Doa Buat Apa Baca Firman Buat Apa Gini Buat Apa Gini Nah Karena Karena Kamu Ya Cinta Buta Mungkin Cinta Gila Mungkin Kamu Akhirnya Lebih Mementingkan Perkataan Dia Lebih Mementingkan Dia Daripada Tuhan Nah Sekarang Yang menjadi Pertanyaan Apakah Engkau Setelah Dekat Dengan Dia Setelah Pacaran Dengan Dia Apakah Engkau Jauh Dari Tuhan Kalau Hari Ini Ternyata Engkau Makin Jauh Dari Tuhan Saya Beritahu Engkau Sedang Mencintai Orang Yang Salah So Ini Anak-anak Muda Yang boleh Saya Bagikan Ada Beberapa Poin Yang Saya Sudah Sampaikan Pesan Saya Bijaksanalah Dan Jadilah Pribadi Yang Tegas Supaya Engkau Tidak Dirugikan Tidak Dikecewakan Dan Tidak Buang Buang Waktu Ini yang Boleh Saya Bagikan Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you